Pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD bersama tim hukum berangkat menuju gedung mahkamah konstitusi untuk menghadiri sindang putusan sekitar Pilpres 2024 pada Senin 22 April 2024. Ganjar mengatakan dirinya sudah siap apapun hasilnya. Berikut penuturan tim pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dan tim hukumnya. Ya mau nanya apa? Oh enggak kalau persiapan sudah siapkan hari ini tinggal putusan dari majelis maka kita akan mendengarkan putusan itu. Tentu apapun hasilnya kita akan menunggu di sana dan saya kira saya dengan Pak Mahfud orang yang sangat taat pada konstitusi apapun pasti akan kita ikuti dan tentu saja tim hukum juga sudah memiapkan itu maka tugas kita hari ini adalah datang untuk mendengarkan putusannya. Oh tidak kalau kita hari ini kan hanya mendengarkan saja. Semuanya diserahkan kepada majelis. Yuk kita berangkat. Ini kan momen-momen yang kita tunggu ya. Momen yang sangat bersejarah buat bangsa ini. Kita menunggu putusan mahkamah konstitusi yang sangat historis, yang sangat bersejarah dan kita punya optimisme untuk mendengarkan putusan yang progresif. Dalam konteks ini tadi Pak Ganjang sudah mengatakan apapun putusan MK kita akan respek putusan MK. Kita akan jalankan. Tapi tidak ada salahnya kalau kita membacakan doa. Doa ini agak panjang, saya sudah lihat tadi malam doanya. Tapi buat saya penting ya. Karena ini mengingatkan kita akan pentingnya MK dalam konstelasi hidup kita berbangsa dan bertegara. Momen-momen kebenaran ini penting. Karena kita bisa bertanya pada diri kita, sejauh mana kita jujur terhadap diri kita. Sejauh mana kita jujur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sejauh mana kita jujur terhadap konstitusi. Sejauh mana kita jujur terhadap demikian. Saya ingin kita berdoa menurut cara Islam. Tapi sebelum kita berdoa mari kita bersama-sama baca Al-Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami yang maha besar dan maha mengetahui. Tidak ada henti-hentinya kami menyuruh kebesaran namamu ya Tuhan. Tidak pula kami berhenti mengharapkan anugerah darimu ya Tuhan. Tidak pula pernah kami berhenti menyukuri nikmat yang engkau berikan ya Tuhan. Seperti kami tidak pernah berhenti berdoa di siang, hari dan malam hari dalam keadaan sepi dan damai dan ramai. Agar engkau mengabulkan doa kami terutama berhubungan dengan ikhtiar kami mencari keadilan dan kebenaran dari bagi bangsa kami. Jadikanlah ikhtiar kami di mahkamah konstitusi ini sebagai amal dan kebaikan kami dalam pengabdian kami untuk bangsa ini. Berikan kekuatan dan keteguhan hati kepada kami dalam menegakkan kebenaran dan keadilan ini ya Tuhan. Lindungi kami dari segala bentuk pengaruh buruk baik yang datang dari manusia atau yang datang dari manusia menjadi musuh kami. Ya Allah ya Tuhan kami, hanya engkau yang bisa memberikan petunjuk kepada hakim-hakim di mahkamah konstitusi yang mengadili perkara kejahatan pemilihan umum yang dilakukan oleh sebagian orang yang beri tiket buruk dalam mempertahankan kekuasaan untuk dirinya sendiri, kelompoknya atau keluarganya. Pikiran dan bersihkan hati mereka ketika dalam memutus kejahatan pemilihan umum yang dilakukan oleh segelintir dari bangsa kami yang tengama dan meninggalkan hukum dan etika dalam menjalankan demokrasi. Jauhkan mereka dari sikap tamak terhadap kekuasaan. Jangan pula engkau jadikan mereka sebagai orang-orang yang takut dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Bukakanlah pintu hati mereka bahwa tanggung jawab mereka bukan hanya kepada pemerintah atau kepada mahkamah agung atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat karena mereka dipilih dan mewakili ketiga lembaga itu. Tetapi mereka harus bertanggung jawab terhadap seluruh bangsa Indonesia sekarang dan masa yang akan datang dan akhirnya akan bertanggung jawab terhadapmu di hari akhir, ya Allah. Terangkanlah pikiran dan bersihkan hati para hakim konstitusi dalam memutus kejahatan pemilihan umum ini. Karena bagi kami, Pilpres ini bukan hanya karena masalah sekalah dan menang, tetapi adalah sebagai upaya membihara akal budi dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Bukakanlah pintu hati dan pendengaran para hakim konstitusi untuk memahami bahwa Pilpres 2024 bukan untuk menegakkan kekuasaan yang hendak dibangun oleh tirani atau membangun dinasti, tetapi adalah upaya menegakkan demokrasi yang telah direbut dengan darah dan air mata bangsa ini. Tunjukkanlah kepada mereka, sekecil apapun kejahatan itu adalah tetap kejahatan, dan kejahatan itu selalu mendatangkan kemudaratan. Bukakanlah pintu hati mereka yang secara sengaja melakukan kesalahan untuk bertobat dari kejahatan yang telah mereka lakukan karena telah memutus perkara tahun nomor 90 tahun 2023. Berikanlah terang kepada mereka bahwa demokrasi di negeri ini telah dibajak oleh orang-orang yang tidak pernah berbuat dalam melawan kesesatan dan kejahatan di bumi pertiwi ini. Lindungilah para hakim di mahkamah konstitusi dari sikap sesat dan pengaruh jahat dari orang-orang yang selalu bangga dengan kejahatan mereka. Teguhkanlah hati para hakim di mahkamah konstitusi untuk menyampaikan kebenaran meskipun pahit. Seperti para sahabat pengadilan yang sudah menyampaikan pikiran dan pendapat mereka bahwa ada yang salah dalam pelaksanaan pemilihan presiden yang dilakukan tahun 2024 ini. Ya Allah ya Tuhan kami, bukakanlah pintu hati dan akal sehat sahabat-sahabat kami yang memihak kepada ketidakadilan dan menutup mata terhadap kejahatan pilpres tahun ini. Terangkan pikiran dan nurani mereka untuk menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan dan menunjukkan kepada mereka sekecil apapun kejahatan. Dan kejahatan itu akan selalu ditulis meskipun hayat sudah tidak dikandung badan. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan engkau jatuhkan azab dan murkamu kepada pemimpin-pemimpin kami yang secara sengaja telah melakukan kejahatan untuk memenangkan pilpres 2024 dengan segala cara ini. Bukakanlah pintu hati mereka untuk bertobat dan mencerali perbuatan laknat mereka. Jangan pula engkau biarkan para pemimpin kami akan menjadi megalomania karena harus dengan kekuasaan. Tunjukkanlah kepada para pemimpin kami bahwa kekuasaan itu tidak pernah ada yang kekal. Dan kekuasaan itu adalah titipan rakyat. Suatu saat akan diminta dan harus dikembalikan secara baik dan dapat dikembalikan secara paksa. Janganlah engkau jadikan pemimpin kami menjadi orang-orang yang berkhianat kepada rakyat dan negara ini demi memperpanjang dan mempertahankan kekuasaan mereka. Ya Allah ya Tuhan kami, sekiranya permohonan kami kepada mahkamah konstitusi tidak dapat dikabulkan oleh mereka. Karena berbagai alasan termasuk karena adanya ancaman tangan yang tak terlihat. Maka jadikanlah mereka sebagai orang-orang yang sabar dan bertawakkal. Jadikanlah pula kami sebagai orang-orang yang tetap sabar dalam menggunakan akal budi kami dalam menghadapi keadaan. Sekiranya permohonan kami kepada mahkamah konstitusi dapat mereka kabulkan. Jadikanlah kami sebagai orang-orang yang sabar dalam menerima kebaikan. Jauhkan kami dari sikap ria dan sombong serta sikap-sikap buruk dan tidak terpuji. Jangan engkau jadikan kami, bangsa kami menjadi bangsa yang diadab. Meninggalkan kebaikan, meninggalkan tata kerama dan sopan santun karena untuk mempertahankan kekuasaan. Bukakanlah pintu tobatmu kepada bangsa yang telah melakukan keburukan ini ya Tuhan. Beri kami kekuatan dengan kekuatanmu. Hanya kepadamu kami memohon ya Allah. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Rabbana atina fid dunia hasanah wabil akhirati hasanah wabila azabannah. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Nanti kita ketemu di MK ya. Terima kasih.